Kutantang kau ketemu aku, kapan jadwal ketemu sama aku? Dewi Persik Ini kekecewaan saya yang berikutnya ya Kamu seorang pabrik figur Bisa-bisanya kamu support video ini dengan ucapkan makasih ibu sayang Sudah patah banget sebenarnya Kamu ini sudah tidak layak untuk menjadi pabrik figur Kalau aku bilang Sudah kau membuat kerusuhan dengan opinimu Kalau dibilang ya, banyak artis yang ditanya perihal KDFT Lesti Tapi mereka menjawab dengan bijaksana Kau salah, tapi kau tidak terima dikomplain Seolah-olah kau tidak punya kesalahan Seolah-olah kau manusia paling benar di dunia ini Kalau kau pabrik figur yang bermartabat, aku bilang Seharusnya kau berkomen gini Bu, maaf kita gak boleh kayak gitu, bu Gak boleh kita menghina kekurangan fisik Kau dihujat orang kekuranganmu Dihina orang kekuranganmu Kau gak terima Tapi kau pendukung kayak gitu Kau pabrik figur loh Iya betul, kau pabrik figur Tapi kau sudah buat malu kau Sudah gak layak kau ditampil di pabrik kau Iya Banyak contoh-contoh yang kau tidak mencontohkan yang baik Kau ketemu aku Kapan jadwal ketemu sama aku Pencitraan Kau mau jolong Gak kok kok Seharusnya itu pendidikan Pendidikan mau rata Bersih di tantang Bertemu oleh salah satu netizen yang geram melihat sikapnya yang tak mau disindir oleh warganet Seharusnya sebagai publik figur dia bisa lebih bijak dalam berkomentar Kamu itu menghina orang bisa tapi ketika dihina balik tak terima Itulah sifat jeleknya Jangan jadi artis baperan dikit-dikit lapor Soima ikut sindir dengan membuat video pendek yang mengatakan pencitraan Harusnya pendidikan moral Pancasila diadain lagi Semoga atas kejadian ini kita bisa menjadikan pelajaran dalam menggunakan media sosial Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam hal yang bikin kalian salah arah